Harga getah karet mingguan ini hanya dibantrol, dipikirkan oleh pemerintahan Karena kalau dengan harga getah karet yang semakin hari Assalamualaikum semuanya teman-teman Dimanapun Anda berada, berjumpa lagi ya bersama kita Tentunya masih di channelnya Dinar Dan teman-teman semuanya pada kesempatan sore hari ini ya teman-teman Hari ini kita masih berada di perkebunan karet ya Dan hari ini kita akan update harga getah karet yang terbaru ya tentunya Yang mana kemarin juga kita sudah update harga getah karet ya Dan hari ini kita akan update lagi harga getah karet terbaru ya tentunya Yang mana kita sudah panen getah karet ini ya bisa dilihat getah karetnya Nah jadi untuk harga getah karet hari ini Hari Selasa ya Hari Selasa tanggal 29 Ini harga getah karet mingguan ya Mingguan ini karena sudah nginap ya Sudah nginap Harga getah karet mingguan ini hanya dibantrol dengan harga Rp6.000 ya teman-teman Jadi harganya Rp6.000 ya Dan untuk harga getah karet yang baru ya Yang baru dipanen Jadi kalau seperti ini Seperti ini Baru panen langsung kita timbang Ini harganya Rp5.800 Nah itu ya teman-teman Jadi harganya selisihnya sedikit ya Cuma selisih Rp200 ya teman-teman Nah itu ya Mungkin teman-teman tahu sendiri Harga getah karet saat ini Tidak bisa stabil Semakin hari Ini harga getah karet semakin turun ya Turun turun dan Untuk harga pangan Sembago Ini sangatlah mahal sekali ya Hampir rata-rata semua naik ya Nah itu ya Dan kita sebagai petani karet Berharap kepada pemerintahan ya Tentunya Supaya harga getah karet ini Dipikirkan oleh pemerintahan Karena petani karet ini Tidak mampu Untuk mencukupi kebutuhannya Kalau dengan harga getah karet Yang semakin hari Semakin turun ya Harga pangan semakin naik Dan harga karet Ini semakin Turun tentunya ya Nah itu ya teman-teman Oke teman-teman Semuanya Mungkin teman-teman sudah tahu Update harga getah karet Yang terbaru ya Tentunya Tentunya hari ini Dan Ini pun termasuk Belum ada Kenaikan ya Jadi harganya masih Rp6.000 yang mingguan Nah itu ya teman-teman Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya